Intro Di video kali ini gue akan mereview Swiss brand Tepatnya sih jam tangan Swiss ya Nah sekarang gue mau nge-review brand jam tangan dari Swiss Langsung aja yang mau gue bahas Nah dari bentuknya kalian udah tau kan ini jam apa Gue kasih tau dulu Mido itu telah menjadi mitra Red Bull Cliff Diving World Series sejak 2019 Red Bull Cliff Diving Jigile lompatnya dari tebing men Nah di September 2021 beberapa penyelam terbaik dari seluruh dunia itu melompat ke laut Adriatic di acara Red Bull Cliff Diving World Series Yang didirikan di Polic Nano Amare Puglia Italian Ya Mido itu juga ikut serta meluncurkan produk baru ini Nah yang gue bahas ini adalah Mido M026-608-1104101 Ocean Star Diver 600 Keren kan? Keren lah Kalo gue bilang keren, keren Nah sekarang gue bahas langsung ke spesifikasinya ya Eh anyway ini buildnya mantep banget loh stainless steelnya Beratnya juga pas, bobotnya oke tapi masih ergonomis Lo gak bakal ngerasa capek pake ini Itu ceritanya Nah langsung ya gue bahas movementnya Mido ini Ocean Star 600 ini dia pake movement automatic Kaliber yang digunakan adalah Kaliber 80 Artinya power reserve nya kalo terisi penuh itu bisa bertahan hidup sampe 80 jam Tapi gak cuman itu Loh tapi Dia dilengkapi dengan COSC Certified Chronometer Ya Dan dia Certified Chronometer SE Nah untuk movementnya sendiri Itu base nya From ETA C07.821 Nah yang tadi gue bilang Case nya sama full body nya Strap nya semuanya full stainless steel Untuk di strap nya disini Ini finishing nya double ya Dual Maksudnya Yang sebelah kiri kanannya ini Finishing nya brush Tapi yang untuk yang tengahnya ini polished Ya akan mengkilap mungkin biar keliatan mewah sedikit ya Nah untuk case back nya ini screw case back Dengan lambang Ocean Star ya Bintang laut Diameter nya ini 43,5 mm Nah ini yang bikin gue kurang suka Karena kurang compact sedikit ya Mungkin karena tangan gue kecil kali ya Jadinya 43,5 mm Udah hampir 44 Kayaknya kegedean banget buat gue sih Nah untuk Ketebalan nya itu ada di 14,6 Lumayan tebal Dan gede Nah untuk look width nya Nah ini yang gue suka Kalau mau ganti strap gampang Itu ada di 22 mm Water resistance nya 600 meter Risk check Oke bakal gue Kasih On risk nya kayak gimana Di tangan gue yang mini 14,4 Lingkar nya Nah Uh Gede Gede Tebel Tapi yang tadi gue bilang Ergonomis men Tetep nyaman aja nih Nempel banget di pergelangan Walaupun belum gue ikat Ya Walaupun belum gue ikat Nah untuk rantai nya Ini Clasp nya dia pake fold over With double push button Klik Cuman double push doang Dia gak ada Safety lock nya Tapi Di sini ada extension nya Di bagian kiri Sisi kiri Dari jam tangan ini Ada Fitur Helium Valve nya ya Helium escape valve nya juga Hmm Keren juga nih jam Yang gue suka adalah Di sini bezel nya Agak galak dikit ya Untuk muter bezel ini Kalian gak bisa asal muter ya Kayak jam lain Ya Karena ini 600 meter Ya mungkin pengaruh Gak pengaruh juga kan Mungkin karena untuk Secure dan ini bener-bener Tools watch Jadi Si Mido Memastikan bahwa bezel ini Gak akan Accidentally Berputar Jadi Untuk memutar bezel ini Kalian harus tekan dulu Ya Dipush dulu Baru bisa diputer Dan ini Crispy banget Si Jadi harus diputer ya Set Kalau misalkan gak ya Kalian bakal susah Ini kayak ngelock aja Jadi ditekan dulu Nah Setelah ditekan Baru diputer Tekan Puter Tekan Puter Suaranya kurang lebih kayak gitu Oh Dan pas banget Klipnya Tapi Ada aksen mewahnya Karena insert bezelnya Ini udah terbuat dari Ceramik Kacanya juga Udah sapphire Tentunya Yang bikin gue suka lagi Juga karena Modelnya simple Three hands analog Dengan fitur Date Kacanya juga Udah sapphire Dengan anti-reflective Coating Nah untuk di harga sendiri Kalau kalian mau berburu Si Oceanstar 600 ini Harganya Ada di Kurang lebih Sekitar 24 Sampai 25 JT So buat kalian Penggemar Mido Penggemar Jam tangan diver Atau penggemar Oceanstar Anyway ini warnanya Dialnya ini blue Blue dial Tapi gradientnya black Dan untuk Insert ceramic bezelnya Ini Warnanya Lebih ke blue Or navy So Gimana Udah mau berburu Langsung aja ya Ke jamtangan.com Langsung Kalau misalkan Kodenya SKU nya Kalian gak sempat menghafal Atau susah banget Buat diingat Mungkin langsung Diketik aja M026 Enter Di kotak searchnya Atau mungkin Tulis aja Oceanstar Ya Pasti muncul semua Dengan model itu So Gimana Udah mulai keracun Ya Beberapa dari kalian Pasti udah ada yang keracun Ini keren banget Jadi yang udah keracun Boleh langsung Browsing-browsing Atau searching-searching dulu Dipandang-pandang dulu Review-review Dari semua Belahan dunia Dilihat dulu Yang udah nampilin Foto-foto beauty shot Mau gue dilihat-lihat dulu Di google-google dulu Hahaha Ntar kalau udah Langsung masukin keranjang Ya gak sih Oke Sebelum gue tutup Jangan lupa Subscribe Jangan lupa Comment Comment apa aja Kalau ada pertanyaan Boleh langsung tulis Di kolom comment Terus Jangan lupa Nyalain loncengnya juga Siapa tau Ya seperti biasa Lagu bakal kasih Surprise buat kalian Dan itu khusus Buat subscriber aja Oke Oke guys That's all for Now See you on the next video Happy hunting And happy shopping And See you soon Bye Bye Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax